Hai guys, selamat datang kembali di Agni Channel Jadi di video kali ini, aku akan membahas seputar update terbaru lagi yang ada di AvaTawa Tapi untuk hari ini yang bisa update itu cuma perangkat IOS Dan untuk pengguna Android, update-nya besok ya guys So, untuk teman-teman pengguna Android, mohon bersabar ya Oke, langsung saja kita kembali ke pembahasan utama yaitu update-an terbaru Dan kalian sudah melihat disini aku sedang memakai emote baru guys Kalian pasti gak sadarkan kalau aku sedang memakai emote baru Jadi sekarang kita sudah bisa mengekspresikan diri kita saat berbicara guys Ada banyak emote baru disini ya Saat kita sedang berbicara kayak gini aku lagi marah saat berbicara Dan aku bisa sedih saat berbicara Aku bisa tertawa Gimana ya, senang gitu Terus disini kayak ngobrol sambil bingung gitu Terus bagian ini ngobrol sambil happy Dan ini ngobrol sambil ngantuk guys Gimana menurut kalian lucu gak sih emote baru ini Jadi emote ngobrol ini sangat berguna banget buat kita yang selalu buat drama-drama ya guys Jadi gak cuma duduk Dia juga bisa dipakai saat berdiri kayak gini Wow Bener-bener bisa mengekspresikan diri kita saat ngobrol ya Jadi sekarang aku gak perlu angkat-angkat karakter aku kayak gini Pada saat aku ngobrol karena sudah ada emote yang bisa menggerakkan mulut dia untuk berbicara guys Next kita bahas update-an berikutnya Jadi guys ada sesuatu yang baru di tempat pembuatan karakter Nah kita buat dulu ya Ini dia yang baru itu guys Disini kan ada karakter dewasa, remaja, anak-anak, dan bayi Nah sekarang ada karakter tambahan balitanya guys Atau bayi yang baru bisa belajar duduk dan merangkak itu Wah bener-bener bagus ya sekarang Tapi sayangnya ini tuh masih coming soon ya Belum bisa digunakan Aku gak tau kapan ini akan rilis Tapi aku berharap semoga secepatnya aja Soalnya aku udah gak sabar banget nih guys Buat pake karakter balita ini Oke next kita lihat update-an lainnya Katanya nih ada tempat baru yang akan dibuka Hmm kira-kira apa ya Kita lihat-lihat dulu ya Disini apa ya yang baru itu Ini dia guys yang baru itu Wah ini apa ya Kalau aku lihat sih seperti playground gitu Atau ini tempat penitipan balita Kan ada karakter baru tuh Jangan-jangan bener ini itu playground guys Soalnya kan ada karakter balita Tapi ini tuh masih coming soon juga Jangan-jangan dia bakal rilis bersamaan dengan karakter balita itu Wah aduh Avatar World ini gimana sih guys Housemaker aja belum dirilis Ini sudah ada tempat baru lagi Tolong ya untuk di fill over Avatar World Untuk segera mengupdate housemaker Karena aku dan temen-temen udah gak sabar banget nih Buat mendekorasi rumah Oke yang terakhir disini ada sesuatu yang baru guys Jadi kita scroll sampai ujung Dan akhirnya kita mendapat ini Promo code Gimana sih? Hah ini apa ya guys? Apa jangan-jangan nanti kita dapat promo code gitu? Tapi aku gak tau dimana kita bisa mendapatkan code promonya Terus nih kalau kita punya kodenya Kita bakal dapat hadiah spesial dari Avatar World Wah aku makin jadi penasaran guys dengan game ini Kenapa banyak banget teka-teki di dalam sini Oh sekarang aku lagi cobain Masukin kode dan ternyata salah Kira-kira dapat kodenya dari mana ya? Oke deh guys itu dia update terbaru kali ini Walaupun gak ada paket baru Dan belum ada lokasi baru yang terbuka Tapi aku bener-bener suka sama emot terbaru ini Karena sangat-sangat mengekspresikan diri aku Saat membuat drama Kalau teman-teman gimana? Suka gak sih sama emot baru ini? Oke sekian dulu dari video aku Jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Oke guys thank you for watching And see you next video Bye-bye Bye